Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Tidaklah aku memutusmu kecuali. Tidaklah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Selama 13 abad, peradaban khilafah islamiah menaungi setiap penjuru bumi ini. Seorang intelektual barat, yaitu Bernard Lewis, dalam bukunya What Went Wrong mengatakan, Islam merupakan kekuatan militer yang paling besar di dunia dan ekonominya adalah kekuatan ekonomi terdepan di dunia. Islam telah mencapai tingkat tertinggi selama ini dalam sejarah manusia, dalam seni dan ilmu pengetahuan. Islam memandang bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu rakyatnya. Untuk itu, di masa daulah khilafah, pendidikan merupakan fasilitas yang diberikan secara cuma-cuma kepada rakyatnya. Terima kasih telah menonton! Daulah khilafah menerapkan kebijakan pemerintahannya, khususnya di bidang kesejahteraan sosial dan ekonomi dengan keadilan yang nyata. Di bidang transportasi dan telekomunikasi, yang merupakan sarana penunjang kehidupan rakyatnya. Daulah khilafah membangun dan mengembangkan infrastruktur yang begitu memadai. Di bidang kesehatan yang merupakan kebutuhan pokok, daulah khilafah, dengan segenap perangkat yang dimiliki memberikan fasilitas kesehatan secara cuma-cuma kepada rakyatnya. Di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, Islam melahirkan para ilmuwan-ilmuwan yang menginspirasi dunia melalui penemuannya. Inilah bukti kegemilangan daulah khilafah, sebuah tatanan kehidupan yang indah, bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.